salam nkri tetap jaya kawan hari ini kita ini ada di situs pemukiman di era Majapahit di zaman Majapahit itu tentu ada perumahan-perumahannya ya mungkin real estate nya ini kelihatan ini ada sumur sumurnya lumayan dalam loh ini saya beradanya di sebuah tenda besar tenda ini ada beberapa sekitar lima gitu tuh ada juga yang kena angin ini buat dari besi ini mulai berkarat juga mengkhawatirkan ini karena angin besar itu bisa merobohkan tenda ini nah sekarang kembali lagi ke pemukiman eh kelihatan batu batanya jaman puno besar-besar gitu asik isi itu adalah ada jalur jalur ya yang saya lihat itu jalur-jalur seperti gangga kecil kayak gini nah ini batunya batu alam biasa enggak enggak disentuh pada enggak ada sentuhan alat ini sini ke sini jangan nabu-abu itu kan batu alam itu enggak ada di apa-apakan tapi yang batu bata merah ini kan buatan manusia Iya Apakah dulunya ini berupa gang atau ya di dalam perubahan ini tuh bagaimana ini tanya-pertanyaan mencuat lalu ada alat-alat yang sudah rusak ini ya tembikar atau gentong gitu loh udah rusak nih terus ini umpak-umpaknya tapi ada tiang-tiang kayu yang menyanggai mungkin sudah bergeser jauh juga nih nah ini umpak-umpak untuk penyangga kayu ke atasnya jadi keatasnya biasa menggunakan kayu atapnya juga menggunakan sepacang sirap sepertinya begitu ya dan ini padat ya kalau ini pemukiman pemukiman sangat padat sekali cuma pertanyaannya kok kecil-kecil ruang-ruangannya kecil-kecil ya 2 meter 3 meter gitu ya coba kita putar-putar ke sana nah nih udah lebih kelihatan lagi ya contoh ini nih umpak batu ini kemudian ada tumpukan-tumpukan struktur dari batu batannya apakah memang lokasinya disitu atau memang sudah terpindah itu banyak ini banyaknya andaikan itu ada tiang-tiangnya gitu ya tiang-tiangnya berarti ini ruangannya nggak terlalu besar ya nah ini lihat nah seperti ini apakah ini sebuah kamar saja kalau iya sebuah kamar asik juga tuh di bawahnya di bawahnya ini batu-batu alam yang ditata senimpia ya nah bukan mustahil nanti satu saat ya rekonstruksikan sendiri perkiraan-perkiraan nah ini kan ada tembikar juga semacam dapur atau tempat masak cuma yang jadi perkiraan pemikirannya ini adalah begitu padatnya ya ini kalau ini pemukiman jadi kalau misalkan ini sebuah rumah besar dari dalamnya banyak kamar-kamarnya ini gitu ya perkiraan aja pertanyaan-pertanyaan yang mencuat spontan ini berada di lokasi atau area musium informasi Majapahit ya Ustadz informasi Majapahit di sini luas banget berhektare-hektare ini nah disana juga masih ada nah ini yang lucu ini saya kenapa saya katakan lucu saya coba lihat nah ini adalah batu batak bukan batu batak batu alam kemudian batu yang sudah dibelah-belah di rekatkan dengan semen dengan artian ini buatan baru ya membangun sesuatu ternyata ada bangunan kunonya sepertinya semacam itu ya yang lucunya tuh saya sepertinya kok kelihatan seperti duluan yang ini ada yang begitu ada yang begitu nah ini kan memang harus digali terus kalau yang memunculkan biayanya banyak tapi yang didaulukan biaya ini proyek ini didaulukan dibangun besar nih proyeknya terlalu banget tapi kena angin rudas tuh yang sana hilang ini juga nggak boleh naik nih orang-orang ini dalam perawatan katanya nih ya berkarat nih lihat lagi ya nih semakin mendekati pusat informasi Majapahit ini wah kan kelihatan tuh seperti ada koridor ya tertumpuk gitu atau memang bentengnya ah pertanyaan-pertanyaannya kesimpulannya belum bisa didapat tapi suasananya asik sekali karena disini orang-orang Majapahit cuma dulu tinggal berinteraksi bikin anak terus punya keturunan gitu ya di sini nih orang-orang Majapahit Tentu ini letaknya ini ada umpak nih nah ini kan ini umpah sana juga umpah juga umpah posisinya sudah ini untuk bisa merekonstruksi untuk bangunan kayu keatasnya tapi paling tidak disini saya melihat kalau ini lantai gitu lantainya itu ada macam-macam ya nah ini lantai kalau ini lantai ini lantainya terbuat dari batu bata merah terakota apa sih meng? rame gitu ya ini tapi ini kelihatannya lebih besar bangunannya dari yang tadi yang tadi seperti kamar-kamar kecil ya kamar-kamar tapi kecil-kecil ini sepertinya ada bangunan yang lebih besar disini asik yuk kita sadar lagi nah ini yang lucu ini lucu banget saya ingin ketawa itu disini ini ini kan bangunan baru nih ya batu dan semen kan kelihatannya ini atasnya ada ini diketemukan bangunan kuno ini dari dulunya gimana? kan pasti ketawa disitu ada bekas-bekas bangunan kuno tapi kok dia bangun juga gitu loh ini loh wah tuh kalau itu sih masuk di atal ya itu di atas gitu kan di permukaan gitu tapi ini loh ini udah di bawah udah di bawah gitu ya terus diterusin bangun gitu ya enggak nah ini sekilas gini aja dulu gambaran bagaimana keadaan pemeginan di Banu Majapahit ini ya dulunya nih orang-orang besar orang hebat mungkin juga disini tinggalnya kita enggak tahu sebetulnya yang aslinya bagaimana nah ini tendanya yang sudah diterpak angin tenda yang miliaran rupiah itu hancur diterpak angin salam NKRI tetap jaya